Pemirsa Timpansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat bersama perangkat desa dan masyarakat desa sumber jaya Kabupaten Muaro Jambi. Pada rapat tersebut membahas tentang indikasi tanah adat desa setempat yang kini diduduki oleh PT. Efil. Bertempat di ruang banggar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi melakukan rapat bersama masyarakat desa sumber jaya Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Pada rapat tersebut, masyarakat dan perangkat desa sumber jaya mengadu kepada Timpansus DPRD Provinsi Jambi terkait persoalan tanah adat desa yang kini diduduki oleh PT. Efil. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Warto Notrian Kusumo dan turut dihadiri oleh Wakil Ketua dan para anggota Pansus DPRD Provinsi Jambi. Ketua Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi, Warto Notrian Kusumo mengatakan pihaknya akan mendalami persoalan yang telah disampaikan oleh perangkat desa dan masyarakat desa sumber jaya. Kedepan pihaknya akan memanggil pihak perusahaan dan dinas terkait Pemkap Muaro Jambi untuk memberikan keterangan terkait indikasi penyerobotan tanah adat desa yang seluas 320 hektare. Masyarakat dari desa sumber jaya mengadukan tentang lahan dia yang merupakan lahan adat desa yang digarap oleh PT. Efil sampai hari ini tidak ada keselasan. Nah sehingga karena masyarakat sudah berusaha menanyakan ke para pihak, perusahaan dan sebagainya tidak ada tanggapan, maka terjadi diduduki ini. Maka Pansus insya Allah akan mendalami persoalan yang diadukan oleh masyarakat sumber jaya merujakan kumpeulu ya untuk mendalami dan menjalani laporan yang disampaikan. Berapa hektare mas? Luasannya mas? 320 hektare. Dari 1200 tapi yang berkomplek dari 120 ya? 320 hektare. Yang menjadi? Ada indikasi penyerobotan dari itu? Iya, indikasinya penyerobotan lahan adat tanah adat desa. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!